Halo Assalamualaikum, karena ada beberapa yang minta buat ngadain lagi segmen mesin waktu Dan saya bingung sih sebetulnya, handphone apa lagi yang jadul tapi menarik buat dibahas Terus kemarin ada yang komen, A. Unbox Blackberry Apollo Saya sampai langsung tuh cari di Shopee, di marketplace, berapa sih sekarang dijual si Blackberry Apollo ini Ternyata dijualnya sekitar Rp245.000 ya kebanyakan, ya sekitar Rp250.000 lah maksimal Tapi ada juga satu yang jual Rp235.000 saja, ini yang saya beli ini Rp235.000 saja Warna putih ternyata, Blackberry Apollo-nya dan ini bekas garansi resmi dari SCM ya Ini dulu salah satu garansi resminya Blackberry di Indonesia Kenapa bekas garansi resmi? Karena sekarang garansinya sudah habis Jadi si tokonya juga bilang, ini sudah nggak garansi, jadi kalau nggak ada apa-apa Udah nggak di-cover garansi, walaupun sebetulnya kondisinya masih baru ya Saya ingat pertama kali Blackberry mulai populer itu karena dipakai artis-artis ya Waktu itu Blackberry Bold, Rp9900 kalau nggak salah Ya masih pakai ini, trackball, yang harus pakai minyak kayu putih tuh, biar lancar ya Saya nanya, itu handphone apa sih? Orang-orang artis-artis kalau pada pakai handphone yang ada Keypad QRT-nya gitu ya Dan lucu-lucu, casingnya warna-warni ya Si handphonenya sendiri kebanyakan warna hitam, Blackberry zaman dulu Dan setelah tahu, oh itu Blackberry Dan harganya waktu itu mahal sih Rp6.000.000 dulu mahal banget ya Buat sebuah handphone disimpan dulu Keinginan buat memilikinya disimpan dulu Sampai akhirnya pada suatu hari saya punya keinginan Ah pengen nyoba Blackberry, apa sih? Rasanya bisa BBM-an, bisa internetan Terus di handphone tuh kayak gimana Disitu udah mulai galau nih Ikutan teman saya beli Javelin Atau nunggu Blackberry Gemini masuk Karena rencananya Gemini tuh mau masuk katanya Dan akhirnya setelah masuk Gemini Saya putuskan untuk beli Gemini saja Karena Gemini sudah pakai trackpad Kalau Javelin masih pakai trackball juga Walaupun sebetulnya katanya si keypad dari Javelin itu lebih empuk ya Dibandingkan dengan yang Gemini Kalau Bold tuh lebih empuk lagi Lebih empuk banget lah ya Si Bold itu, si keypadnya itu Jaman dulu bedain Blackberry mahal dan murah tuh dari keypadnya Keypadnya yang keras, yang Gemini punya Seri Cruyff juga Gemini itu ya Itu biasanya lebih murah Walaupun dulu Gemini itu saya beli sekitar Rp3.200.000 awalnya Sebelum jatuh banget harganya Kedua komaan sampai akhirnya terakhir-terakhir itu Rame banget yang pakai Di harga 1, berapa ya? Rp1.800.000 kayaknya Itu mungkin salah satu yang bikin Blackberry booming juga Adanya Blackberry Gemini Walaupun akhirnya karena boomingnya itu Tidak diiring oleh kapasitas network yang handal Dari berbagai operator di Indonesia Dia jadinya mulai lemot tuh Blackberry Dan udah mulai pasaran Jadinya udah gak eksklusif lagi ya Orang yang pakai Blackberry tuh Sampai akhirnya iPhone masuk Android masuk Yang pakai BB tuh tinggal yang Orang-orang yang suka nge-ping terus Nge-broadcast message Yuk kita unbox dulu ya Di sini ada tulisannya Free Power Bank Tapi saya gak tahu di dalamnya ada atau tidak Oh ini dia Blackberry Apollo Ya masih seri curve ya Dan saya sih gak pernah punya Blackberry Apollo dulu Kayaknya Mertua saya pernah punya deh Bentar saya skip dulu ya Handphonenya kita lihat dulu kelengkapannya Ada baterainya Sudah dibuka plastiknya Tidak kembung Dan ini baterainya sebesar 1000 mAh saja 1000 mAh segini Jaman dulu bisa buat internetan Seharian lah ya Enggak deh yang 1000 itu Paling setengah hari Gemini tuh 1 Eh 1 1500 kalau gak salah baterainya Sorry kalau saya salah ya Koreksi ya Dan ini kartu garansi Dari distributor resmi Untuk smartphone Blackberry SCM Jaman dulu yang paling mahal Yang garansinya TAM Gak tahu kenapa Saya sih belinya yang garansi distributor Waktu yang beli Armstrong itu Karena Yang lebih murah Dulu gak ngerti Apa bedanya distributor dan resmi Ternyata distributor mungkin gak bayar pajak ya Tapi dulu Belinya asal murah aja Gak apa-apa lah Aksesorisnya gak sebagus yang resmi Tapi kalau sekarang sih Selalu usahakan beli yang resmi ya Karena udah ada Ini juga Ada kebijakan blokir email Ini adalah quick guide-nya Buat Bagian perbagiannya Sama Softwarenya juga dijelasin Lalu ada informasi produk dan keselamatan Hubungkan saya Apalagi ini Ini adalah Cara menghidupkan NFC Oke Ada NFC nya Cara menggunakan Blackberry Tag Lalu dapet kepala charger Kita lihat Outputnya adalah 5V 750 mAh 760 mAh Sekarang pasti gak terpakai Dan ini Kabel datanya Kabel chargingnya Micro USB Masih warna putih Biasanya Kalau si smartphone-nya hitam Aksesorisnya hitam juga ya Dan ini Dapet headset juga Tipenya earbud Seperti ini Bukan in ear Ini dia smartphone-nya Mungkin ada yang aneh Smartphone apaan ya Layarnya segede gitu doang Terus keypad-nya banyak banget Di depan Ini zaman dulu Adalah Sarat untuk bisa bergaul Padahal ya Tapi serius Berkat Blackberry Saya ngerasain pengalaman Gimana rasanya selalu online Sebelum berpindah ke Android Blackberry duluan yang membuat Kita terbiasa selalu online Kalau zaman dulu kan Yahoo Messenger itu ada Login logout ya Jadi gak selalu online Nah Blackberry Messenger Atau BBM Itu adalah Mungkin salah satu Layanan messaging Atau messenger Yang selalu online Dan Membuat kita selalu bisa Dihubungi Kapan saja Dan status di BBM itu Dulu Udah kayak sosial media juga ya Sering di komen Sering update status Ada yang tiap menit statusnya update Dan kan ada historinya ya Status update-nya Jadi kita bisa tahu Kondisi atau kabar orang Dari statusnya Pokoknya Kalau zaman dulu Lihat Cewek Cakep Di daerah kantor gitu kan Terus ada temen kita yang kenal Kita berusaha buat dapetin Pin BBM-nya Itu kayaknya Kalau udah dapet pin BBM-nya Dan di-approve Sama yang punya Itu udah Gimana ya Udah kerasa deket banget Karena profile fixternya Kita bisa pantau terus Statusnya bisa pantau terus Zaman dulu Belum Belum ini ya Belum ramai Instagram Oke Kita harus buka Baterainya dari sini Tutup baterainya Seperti ini Penampakan untuk tempat Baterainya Kita berharap Baterainya masih ada Biar bisa langsung Menyala Dan ini slot Untuk SIM card-nya ya Masih ukuran Mini Atau ukuran normal Yang biasa Bukan micro Bukan nano Dan di sini ada slot Micro SD juga Kita akan tutup kembali Sebetulnya saya berharap Ada yang warna hitam ya Karena biar lebih Cocok dengan nama Blackberry-nya Sekarang kita lihat Sisi persisinya ya Di sisi belakang ini Ada logo yang dulu Kerasanya keren banget ya Logo Blackberry Di sini ada kameranya Saya nggak tahu Berapa megapiksel Tapi kemungkinan Paling gede Kayaknya 5 megapiksel ya Zaman dulu 5 megapiksel Di Blackberry Yang nggak terlalu bagus Sudah pede Buat dipakai Share di sosmed ya Facebookan udah enak Di Blackberry Notifnya masuk terus Email juga Mungkin kejayaannya Mailing list tuh Pas zamannya Blackberry ya Jadi udah kayak Social media Dikit-dikit reply Dikit-dikit reply Walaupun banyak Yang ketika reply Quotenya nggak dihapus dulu Bikin data yang Termakan banyak Jadinya Lebih lemot Waktu nge-loadnya Lalu di sini ada LED flash Cukup besar juga Desainnya sih Ini ya Indah Dan Blackberry banget Ini curvy gitu Bagian belakangnya Kekiri ke kanannya Kemudian juga Nih Ini juga curvy nih Set Oke Dia mulai menyala ya Ketika baterainya dipasang Sementara itu Di sini ada Loadspeakernya Di belakang ya Masih zaman dulu Belum Belum musim Si loudspeaker Di bawah sini Kemudian Di sisi kanan Ini ada tombol Tiga Volume up Volume down Dan ini tombol Apa ya Convenience key-nya gitu Kalau nggak salah ya Ya Di tengah ini Dimana tombol Power-nya Di sini biasanya Ini ada Logo Key-nya gitu Logo gemboknya gitu Harusnya ini bisa Di Tap ya Atau di klik ya Bentar Kita akan coba nanti Setelah menyala Biar kelihatan Lalu di atas ini Ada jack audio 3.5mm Di sisi bawah Ada microphone Dan ini nih Yang paling bikin kangen Dari Blackberry Adalah LED notification-nya Kalau Kedip-kedip merah terus Artinya Nggak ada jaringan internet Dari Blackberry Internet service-nya ya Kalau sudah ada Biasanya hijau Dan kalau ada notifikasi Dia orange gitu Kedip-kedip Dan itu yang paling ditunggu Karena Kita taruh gitu ya Di meja Atau di kosan Zaman dulu Saya masih ngekos Begitu masuk ke kamar kos Abis dari WC Misalkan Lihat Kedip-kedipnya Warna orange Langsung senang Ada yang Message baru nih Atau ada yang Comment di Facebook Dan Senang banget Sampai sekarang juga Jadinya keterusan Kalau di Android Selalu ngeliat Notif itu dari LED ini Kalau yang pakai LED notification ya Kalau sekarang sih mungkin Udah banyak yang Beralih ke Always on display Oke Kita akan coba Tekan yang di atas ini Ya bisa ya Jadi ini tombol power Di sini Agak-agak tersembunyi gitu Di atas sini Lalu Ini layarnya Sekitar berapa ya Mungkin 2,4 inci saja Resolusinya itu 320x240 Harusnya Kalau di bold itu Bisa sampai VGA ya Resolusinya Kemudian di sini Ada tombol call And call Ini tombol blackberry-nya Buat menu Tombol back Dan ini trackpad-nya Selain trackpad Juga dia bisa sebagai Tombol OK ya Ditekan Wihs Barusan ketekan Eits Ada animasinya Di situ Lalu di sini ada Keypad-nya Ini keypad-nya Seri curve masih begini ya Masih Terpisah-pisah Kalau yang Bold kan Biasanya Langsung menyambung Tapi lebih empuk Kalau ini Dari bunyinya aja Udah kerasa Tapi ini Gak sekeras ini sih Gak sekerasnya Armstrong punya ya Apollo ini Masih lebih enak Seperti ini Penampakan dari Home screen-nya Jadi kamu akan Lihat ada Shortcut Ke beberapa Aplikasi yang langsung Di situ Browser Media Media ini ada Musik Pictures Video Video kamera FM radio Podcast Kemudian ada Contact Text message Dan message Message ini Kayak Blackberry hub-nya dulu ya Jadi semua akan Terkumpul di situ Tapi ini tetap Bisa dimunculin Aplikasi driver-nya Di slide ke bawah aja Di situ ada Telephone BBM Jam Kamera App Word Youtube Kelihatan gak sih Di kamera Kayaknya terlalu jauh ya Saya akan dekatkan Soalnya ini saya Gue pegang Powerbank Twitter Facebook Social feeds Instant messaging Application Games Games-nya ada All sama Wordmore Instant messaging Windows Live Messenger Yahoo Messenger Dan Google Talk Jaduh abis Ini serius bikin Nostalgia banget Zaman dulu ya Sebetulnya saya dulu Seneng banget Pakai Blackberry Karena dengan trackpad ini Menurut saya Aksesnya lebih cepat Dibandingkan pakai Totscreen sekalipun Kita gak perlu Banyak-banyak Menggerakkan jari ya Gak perlu jauh-jauh Cukup gini-gini aja Slip-slip di sini Dan buat select text Itu lebih enak Tinggal shift Sama trackpad ini Nanti ada yang buat copy-nya Ada yang buat paste-nya Buat saya yang dulu Jualan online Jualan kaos Sering copy paste Message Saya gak pakai Ini ya Apa yang auto-replace itu Ada sih Ya bener Ini ada auto-replace juga Senangnya juga Blackberry Itu ada auto-replace Jadi misalkan Saya ketik GGG Itu muncul Penawaran kaos Gurat Garut Nah disini kita bisa Atur Ini buat pengetikan Ada word substitution Namanya Yang harus diganti tuh Apa ya LT Tiap ketik lantai Itu jadinya Apa gitu Sama ID Mo Mo juga Dulu kan Nulis mau tuh Mo doang Malah munculnya Mo Gitu ya Dan my pin My number Dulu bisa diketik Pakai gitu doang ya Enak ya My fair Versi OS nya Bisa dikirim Dulu saya Sempat ngoprek Blackberry juga Gala-gala pertamanya Ngeheng Kayak bootloop gitu lah Jadi gak banggu Masuk-masuk Dari situ bisa ngoprek Dari situ juga Mulai tuh download ROM-ROM terbarunya Per operator dulu ya Per handphone Per operator Dan mulai tuh Nawarin ke temen-temen Buat Di-upgradein sama saya Karena setelah di-upgrade Terasa sih Lebih Itu lebih Gagas ya Termasuk waktu upgrade Bisa dipilih tuh Di ROM nya Apa aja yang mau Dikurang-kurangin Biar gak terlalu berat Si BB nya Sampai Ya Buat Deketin Temen cewek juga Kita tawarin Jasa kita Benerin BB nya Itu pernah Oke Ini udah panjang banget Videonya Saya rasa kasihan Buat temen-temen Yang dulunya Gak terlalu banyak Nostalgia sama Blackberry Mungkin Kebanyakan Ngomongin Nostalgia nya Hari ini Jadi kita Cukupan aja Videonya disini dulu Mungkin Temen-temen Kalau ada ide Handphone apa Yang jadul Yang pengen dibahas Dan ada yang jual Di marketplace Boleh komen ya Di kolom komentar video ini Nanti akan saya Pertimbangkan Buat dibahas Karena saya seneng nih Ngebahas handphone-handphone Jadul Yang mungkin Punya nilai historis Atau nostalgia Buat saya dulu Dan buat temen-temen dulu Juga mungkin ya Untuk saat ini Videonya sampai disini dulu Dari kota Cimahi Agungan pamit nundur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax